Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Umi Ulfi Family Apa kabar teman-teman semua Semoga teman-teman online ku Dalam keadaan sihat walafiat Dan tidak kekurangan suatu apapun Amin amin ya robbal amin Nah teman-teman Di video kali ini Saya mau berbagi resep Tempe dan tahu bacem Khas Jogja Jawa Tengah Ya teman-teman semua Nah ini seperti ini Bumbunya dan cara masaknya Gampang sekali Bumbunya juga simple sekali ya teman-teman Semua Jangan di skip videonya Jangan lupa di like dan di subscribe Nah pertama Ini ada tempe Saya pakai dua papan Ya teman-teman semua Harga satu papannya Lima ribu Berarti dua Sepuluh ribu ya teman-teman Dan ini ada tahu Saya pakai Tiga tahu Tiga biji tahu ya teman-teman Harganya Tiga ribu Murah meriah sekali ya teman-teman Ini tempe dan tahunya Sudah saya cuci bersih Dan sudah saya potong Potong-potong seperti ini ya teman-teman Kemudian ini ada Gula merah Ini satu piring kecil ya teman-teman Itu satu bulat itu ya teman-teman Kemudian ada garam Penyedap dan micin Ini ada sedikit ketumbar Terus ini ada kecap Kecap manis ya teman-teman semua Kemudian ada ketumbar Ketumbarnya secukupnya Kemudian bumbu yang dihaluskan Yaitu ada Bawang putih Bawang merah Kemiri Dan lengkuas Nanti lebih jelasnya Saya tulis di deskripsi ya teman-teman Ini pertama-tama Goreng tahunya dulu Sampai Kering Mohon maaf ya teman-teman Jika resepnya beda dengan yang lain Saya pengen resepnya ini Tahunya digoreng dulu ya teman-teman semua Ini resep ala-ala saya sendiri ya teman-teman Kalau digoreng dulu itu Lebih menurut saya lebih sedap ya Nah ini bumbu Semua bumbu Dihaluskan Kecuali daun salam ya teman-teman semua Ini daun salamnya Saya pakai dua lembar Sambil menghaluskan Bumbu Ini Saya juga Sambil Nunggu tahunya matang Kalau sudah matang Ditiriskan Kemudian Ganti goreng tempenya Ini sengaja Minyaknya Sedikit ya teman-teman Biar tidak mubadir Ini tempenya juga Saya Goreng Agak kering ya teman-teman Tapi tidak kering sekali ya Biar nanti Rasanya itu sedap Nah ini sudah semua Tahu dan tempenya Sudah saya goreng semua Kemudian Lanjut Tumis Bumbu Halus Yang sudah dihaluskan tadi Boleh di Ulek Boleh di blender ya Teman-teman semua Ditumis Sampai Bumbunya Benar-benar matang Kemudian Masukkan Daun salam Dua lembar Nah kalau sudah Seperti ini Berarti Tandanya Bumbunya sudah Benar-benar matang Kemudian Tambahkan Air secukupnya Sebenarnya Pakai air kelapa Ya teman-teman semua Karena Saya tidak Punya Air kelapa Jadi pakai air biasa Boleh Dan tidak Mengurangi Rasanya Rasanya tetap Enak sekali Ya teman-teman Nanti Bumbunya Resep bumbunya Saya tulis di Deskripsi ya Teman-teman semua Kemudian Ini Masukkan Gula merah Yang sudah Dipotong-potong Ya teman-teman Biar cepat Larutnya Ini tunggu Larut Baru nanti Masukkan Tahu tempenya Ya teman-teman Kemudian Masukkan Garam Penyedap Dan micin Micinnya Sedikit saja Ya teman-teman Terus kemudian Penyedapnya Juga sedikit Ini Tambahkan Kecap Secukupnya Kira-kira Satu sendok makan Garamnya Setengah Sendok makan Masak Konya Seperempat Sendok makan Tidak usah Banyak-banyak Ya teman-teman Kemudian Kalau sudah Larut Seperti ini Masukkan Tempe Dan Tahunya Pelan-teman Pelan-pelan Saja ya teman-teman Karena Airnya sudah Mendidih Kita Masukkan Semua Menu Menu ini Sangat murah Meriah Sekali ya Teman-teman Dengan modal Tempe Sama tahu Sudah bisa Makan Enak Ya teman-teman Cocok Sekali Untuk Menu Bulan Tua Ya teman-teman Nah ini Sudah masuk Semua Tinggal Ditunggu Airnya Agak Menyusut Ya teman-teman Ini Kira-kira Kurang Lebih 30 menit Ya teman-teman Nah Kalau sudah Seperti ini Berarti Tandanya Tempe Dan tahu Bacemnya Sudah Mateng Jangan lupa Dikoreksi Rasa Kalau Ada yang Kurang Bisa Ditambahi Lagi Ya teman-teman Nah Seperti ini Ini Sangat Enak Sekali Mantap Sekali Ya teman-teman Semua Ini Sebenarnya Ada Asam Jawanya Ya teman-teman Karena Saya Tidak Punya Asam Jawa Jadi Saya Skip Nanti Resepnya Saya Yang Resep Lengkapnya Saya Tulis Di Deskripsi Ya Teman-teman Nah Ini Hasilnya Sangat Enak Sekali Dan Mantap Sekali Murah Meriah Ya teman-teman Jadi Cuman Dua Bahan Bisa Jadi Lau Enak Di rumah Ya teman-teman Tempe Bacem Itu Ternyata Resepnya Cara Bikinnya Juga Gampang Sekali Ya teman-teman Selamat Mencoba Jangan Lupa Di Like Dan Di Subscribe Serta Share Video Ini Next Video Selanjutnya Terima Kasih Yang Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Jangan Tidak 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 Terima kasih.